Saya ingin memasuki Wumen di Dengzu untuk meletakkan dasar yang kokoh, dan kemudian saya akan mengambil Suantian Bizong di masa depan. Setelah Lu Chen selesai berbicara, Zhu Fei Chen berpikir keras. Lu Chen termasuk dalam penguasa agung, Zhu Fei Chen bahkan tidak punya waktu untuk mengjilat, beraninya dia melawan keinginan Lu Chen. Selain itu, Lu Chen tidak ingin bergabung dengan Suantian Bizong sekarang, tetapi dia dapat bergabung di masa depan, dan dia akan menjadi murid Suantian pada akhirnya. Hal ini tidak bertentangan dengan niat awal dari Raja Agung. Tiga sekte seni bela diri di Dengzu berafiliasi dengan Suantian Bizong. Tidak peduli sekte seni bela diri mana yang dikunjungi Lu Chen, semuanya berada di bawah kendalinya. Saya yakin tidak akan ada masalah besar. Kebetulan dia bisa memanfaatkan waktu ini untuk mendapatkan lebih banyak harta dari langit dan bumi. Bahkan jika Lu Chen tidak berguna, ada banyak sumber daya yang harus dikumpulkan, dan wilayah Lu Chen dapat ditumpuk. Tidak masalah, apakah kamu ingin pergi ke Umen itu? Zhu Fei Chen mengangguk, masih tersenyum dan bertanya seperti angin musim semi. Gerbang Feixia Setelah berpikir sejenak, Lu membuat pilihan. Sekte Zhiyun pasti tidak akan pergi, sekte seni bela diri lainnya tidak penting baginya. Hanya saja Feixia men lebih cocok untuk Waner. Faktanya, Lu Chen menolak Zhu Fei Chen dan bersikeras untuk pergi ke Dengzu Wumen. Tentu saja ada alasan lain. Saat itu, ketika ayahnya Lu Zheng Ru meninggalkan keluarga Lu, orang lain mengira dia akan melakukan perjalanan panjang untuk berlatih. Tetapi hanya Lu Chen yang tahu bahwa ayahnya tidak pergi berlatih, tetapi pergi ke Gunung Daji untuk mencari karya yang sangat penting, informasi. Lima tahun telah berlalu, dan belum ada kabar tentang ayahnya, serta kehidupan dan kematiannya yang tidak pasti. Lu Chen akan menemukan ayahnya. Gunung Daji terletak di Dengzu, dan merupakan tempat tiga latihan seni bela diri utama. Lu Chen perlu bergabung dengan sekte seni bela diri agar dia dapat dengan mudah memasuki Gunung Daji. Selamat datang di Fake Xiamen. Pan King Yan tersenyum bahagia, sangat bahagia. Dulu, upacara rekrutmen diikuti oleh Xi Yun Men dan Sasha Men, dan diakui para siswa bukanlah yang terbaik. Hari ini, para kandidat yang mendapat kandidat terkuat akhirnya berbangga. Aku juga akan pergi ke Fake Xiamen. Waner berkata dengan cepat. Penerimaan, Pan King Yan sangat terkejut dan sangat bahagia. Namun, wajah Wu Kugong dan Shah Hai Fei sangat jelek. Elder Pan, saya ingin merekomendasikan seseorang kepada Anda. Lu Chen tahu bahwa selain sekte Xi Yun, dua sekte seni bela diri lainnya memiliki tiga tempat penerimaan, dan dia ingin memperebutkan tempat terakhir di sekte Fake Xiamen untuk satu orang. Bisa, Pan King Yan masih tenggelam dalam kegembiraan, dan merespons tanpa berpikir. Zhang Chengbin berada di alam Yuan sejati tingkat kedua. Lu Chen menunjuk ke seorang pemuda di antara kerumunan, yang segera menimbulkan keributan. Zhang Chengbin memang terkenal di kota Suangmu, namun usianya sudah cukup tua, dan sudah melewati usia untuk bergabung dengan Wu Men. Akankah Fake Xiamen menerimanya? Pan King Yan melirik Zhang Chengbin, dan langsung setuju, diakui. Memang benar Zhang Chengbin tidak memenuhi syarat, tapi itu tergantung siapa yang merekomendasikannya. Dia takut dia tidak akan setuju, jadi Lu Chen berbalik dan membawa Waner ke Sashiamen, itu akan sangat buruk. Sahai Fei adalah pria yang tidak bisa maju tanpa keuntungan. Untuk memenangkan murid yang baik, dia berani menyetujui apapun. Terima kasih, Saudara Lu. Zhang Chengbin sangat bersyukur, dia tidak pernah bermimpi akan punya hari untuk bergabung dengan Wu Men. Puluhan ribu pejuang di tempat kejadian menatap Zhang Chengbin. Sangat cemburu. Tidak ada yang mengerti mengapa Lu Chen merekomendasikan Zhang Chengbin daripada merekomendasikan orang lain. Ada banyak orang yang lebih baik dari Zhang Chengbin. Terima kasih kembali. Lu Chen tersenyum, dan akhirnya membalas budi Zhang Chengbin. Di menara baik siang hari itu, Zhang Chengbin mempertahankan operan terakhir dan menyamakan kedudukan dengan Lu Chen, yang bisa mencegah Lu Chen mengoper operan tersebut. Namun, Zhang Chengbin baik hati dan berpikir bahwa dia memiliki ranah yang lebih tinggi daripada Lu Chen, dan hasil imbang berarti kalah, jadi dia membiarkan Lu Chen lewat. Tidak pernah terpikir oleh Lu Chen untuk mengingat masalah ini dan membayarnya kembali hari ini. Setelah setengah tahun, orang tua itu menunggumu untuk berpartisipasi dalam kompetisi women. Melihat masalahnya hampir selesai, Su Fei Chen hendak pergi, jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu selesaikan, kamu bisa memberitahu orang tua itu. Lu Chen menarik napas dalam-dalam, penguasa suantian bi-zong yang agung, keberadaan pihak Wei Zhen, tetapi mungkin ada alasan untuk membantunya dengan begitu antusias. Ada pun alasannya, dia tidak bisa memikirkan alasannya, dan dia tidak repot-repot mempelajarinya. Singkatnya, dia tahu bahwa Su Fei Chen tidak punya niat jahat. Namun, dia masih memiliki satu hal yang aneh dan ingin bertanya pada Su Fei Chen. Sekte Master Su, masih ada satu hal yang saya tidak mengerti, dan saya ingin menanyakannya dengan berani. Berani bertanya, siapa lagi, itu kamu nak, Fena bela diri dengan peringkat yang tidak diketahui itu berevolusi dan terbentuk di batu bakat, dan seekor naga api tiba-tiba melonjak ke langit, menghantam tempat persembunyian lelaki tua itu, dan mengejutkan lelaki tua itu. Setelah upacara pendaftaran selesai, Lu Chen dan yang lainnya harus tiba di fake xiamen tepat waktu dalam waktu 10 hari. Keluarga Lu mengadakan perjamuan besar selama 3 hari berturut-turut untuk memberi selamat kepada Lu Chen. Lu Chen juga mengatur urusan keluarga Lu, mempercayakan yang lebih tua untuk bertindak sebagai kepala keluarga, dan kemudian menyerahkan posisi tuan muda kepada cucu dari yang lebih tua, Lu Saoqi. Jika kepala keluarga tidak ada di sini, tuan muda tidak boleh absen, jika tidak, keluarga Lu tidak akan memiliki kohesi. Lu Saoqi pada dasarnya setia dan dapat diandalkan, tetapi bakatnya biasa-biasa saja, dan sulit untuk unggul dalam seni bela diri. Sebelum Lu Chen pergi, dia memberi Lu Saoqi hadiah kekayaan, yang dianggap sebagai balasan atas kebaikan sesepu agung itu. Satu keterampilan dan satu keterampilan tempur bukanlah nilai misterius tingkat tinggi yang tidak lengkap, dan keduanya bernilai baik. Selama Lu Saoqi bekerja keras, dia akan menjadi yang terkuat di kota suangmu di masa depan, dan itu lebih dari cukup untuk memimpin keluarga Lu menuju kejayaan. Keluarga Lu mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Lu, dan pergi keluar kota bersama Waner, meninggalkan tempat mereka dibesarkan. Begitu dia meninggalkan gerbang kota, dia melihat Zhang Chengbin sendirian, dan dia telah menunggu lama sekali. Zhang Chengbin sangat berterima kasih kepada Lu Chen. Sepanjang jalan, dia merawat Lu Chen dengan baik dan bergegas melakukan pekerjaan apapun, yang membuat Lu Chen merasa sedikit malu. Zhang Chengbin 10 tahun lebih tua dari Lu Chen, dan dia sering bepergian ke seluruh dunia. Dia memiliki pengetahuan yang luas dan tahu banyak tentang Dengzu, dan Lu Chen hanya ingin mengetahui kekuatan semua pihak di Dengzu, serta situasi Gunung Daji. Zhang Chengbin tidak tahu banyak tentang Gunung Daji, yang merupakan tempat latihan tiga sekte besar seni bela diri. Mengenai kekuatan di Dengzu, Zhang Chengbin tahu banyak, dan menjelaskannya kepada Lu Chen tanpa. Henti, ada lima kekuatan besar di Dengzu, Rumah Gubernur, Paviliun Alkimia Besar, dan tiga sekte seni bela diri utama. Keluarga besar lainnya tidak bisa ikut serta sama sekali. Di antaranya, Rumah Gubernur Negara Bagian bertanggung jawab atas urusan umum, dan Aulapil Besar bertanggung jawab atas obat mujarab. Kedua kekuatan ini memiliki hubungan baik dengan tiga sekte besar seni bela diri, dan tidak banyak konflik kepentingan. Namun, terdapat konflik kepentingan antara tiga seni bela diri utama, dan situasinya menjadi api dan air. Jika bukan karena penindasan terhadap Suantian Bizong, mereka pasti sudah lama mencaplok satu sama lain. Di antara tiga sekte seni bela diri, sekte Zhiyun adalah yang terkuat, diikuti oleh sekte Sasa, dan sekte Veiksia adalah yang terlemah. Bahkan sekte Veiksia terlemah pun adalah sekte bela diri yang dirindukan sebagian besar pejuang di kota 99 Dengsu. Kepala sekte Veiksia adalah seorang wanita, dan ketika menerima murid, dia cenderung perempuan, jadi ada lebih banyak pembudidaya perempuan daripada pembudidaya laki-laki di bawah sekte tersebut. Dengsu, Gunung Veiksia, dengan pegunungan yang tumpang tindi dan membentang ribuan mil, sangat kaya akan aura langit dan bumi. Kemudian, seluruh Gunung Veiksia berada dalam lingkup Veiksiamen. Di pintu masuk Veiksiamen, ratusan pemuda dan pemudi mengantri menunggu untuk mendaftar. Ketiga Luchendan yang lainnya akhirnya tiba di sini. Begitu banyak orang, melihat antrian panjang orang, Waner mau tidak mau bertanya. 99 kota di Dengsu, setiap kota menampung tiga orang, hampir 300 orang, dan semuanya mulai hari ini, tentu saja ada banyak orang. Luchendan menjawab, ketiganya turun dari kudanya, mengikuti di belakang naga itu dan berbaris. Tidak lama kemudian, seseorang datang lagi. Itu adalah seorang pria muda, mengenakan pakaian cerah, mengenakan emas dan perak, berjalan dengan lubang hidung menghadap ke atas, sekilas dia terlihat sebagai seorang playboy. Dia juga tidak berbaris, dan berjalan lurus ke depan. Ketika dia melewati Waner, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Waner dengan mata tulang-tulang, seolah dia telah menemukan mangsa, melihat tatapan mesum dari pemuda itu, Waner merasa jijik, dia berbalik ke samping dan bersembunyi di sisi lucen. Tanpa diduga, pemuda itu tidak menyerah, malah dia menghampiri dan berkata sambil tersenyum, Tuanku, Liren, bolehkah saya menanyakan nama adik perempuan Anda? Waner hanya menundukkan kepalanya dan mengabaikannya, seolah dia tidak mendengar apapun. Adik perempuan juga ada di sini untuk mendaftar, kan? Ayo, ayo, ikuti aku, tidak perlu antri. Liren mengabaikan lucen yang berada di samping Waner, dan langsung mengulurkan tangan untuk menarik Waner dengan sangat ceroboh. Lucen tidak bisa menahan diri lagi. Awalnya, dia tidak ingin membuat masalah lagi, tapi Liren ini sangat agresif, dia bajingan. Jika dia tidak memberi pelajaran pada orang ini, dia akan menjadi pria yang sia-sia. Saat lucen mengangkat jarinya, seseorang melangkah maju dan menamparkan Liren dengan pusing. Orang yang melakukan tindakan itu tidak lain adalah Zhang Chengbin. Gulungan, Zhang Chengbin berteriak, kamu berani mengalahkanku, lihat apakah aku tidak mengukulmu sampai mati. Liren sangat marah, napasnya terbuka penuh, dia sebenarnya berada di alam Yuan sejati tingkat kedua, dan dia langsung meninju Zhang Chengbin. Tak mau kalah, Zhang Chengbin melawan balik dengan Liren. Keduanya berada di alam Yuan sejati tingkat kedua. Saat mereka mulai berkelahi, angin tinju bersiul, terjadi ledakan terus-menerus, dan terjadi banyak pergerakan. Prajurit pria dan wanita yang sedang menunggu untuk mendaftar melihat pertarungan di sini, dan mereka semua datang. Untuk menonton, Hei, bukankah ini Liren, putra pemilik pavilion Griddan? Kenapa dia datang ke sini untuk bertarung? Ku dengar dia diterima oleh Veiksiamen. Agak aneh, dia orang mesum yang terkenal di Dengsu. Bagaimana Veiksiamen bisa menerima orang seperti itu? Dia memiliki seseorang di sekte Veiksia. Kakak laki-lakinya Lai Xiang adalah murid batin, dan seseorang melindunginya. Oh, orang yang bertarung dengannya pasti sangat merepotkan. Di tengah kerumunan, beberapa orang mengenal Liren, dan mereka mulai membicarakannya. Tidak lama setelah pertarungan, pemenang ditentukan. Liren dipukul oleh Zhang Chengbin, dan dia terluka tergeletak di tanah dan tidak bisa bangun. Rana keduanya sama, namun kekuatannya sangat berbeda. Zhang Chengbin dipromosikan ke alam Yuan sejati tingkat kedua selangkah demi selangkah dengan berlatih keras, dan keterampilannya sangat solid. Liren, sebaliknya, tidak sabar secara fisik dan mental, dan kekuatannya tidak stabil. Sekilas, dia tahu bahwa dia telah mengumpulkan sumber daya dan belum dikalahkan sama sekali. Siapa yang bertarung di sini? Sebuah suara tegas terdengar. Seorang pria muda berjubah biru melangkah maju. Pakaian murid luar berwarna biru muda, murid dalam berwarna biru tua, dan hanya murid sejati yang berwarna biru tua. Oleh karena itu, begitu pemuda berjubah biru itu muncul, penonton langsung terdiam. Orang ini mirip Liren, dan matanya sangat menyebalkan. Waner berbisik pada Lu Chen. Adikku ada di sini, dia masih murid batin, dan akan ada badai lagi. Lu Chen tersenyum tak berdaya, lalu berbalik untuk memberitahu Zhang Chengbin, jangan bicara atau berpindah-pindah nanti, aku akan mengurus semuanya. Lalu bagaimana, Zhang Chengbin juga dapat melihat bahwa situasinya tidak baik, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya, satu orang melakukan sesuatu dan satu orang bertanggung jawab. Saya tidak akan menjadi kura-kura yang menyusut. Kamu tidak ingin menjadi kura-kura, apakah kamu ingin aku melakukannya? Ini, Zhang Chengbin tercengang, Lu Chen sudah menyebutkan ini, apalagi yang bisa dia lakukan. Zhang Chengbin berani tampil menonjol, penyanyang dan saleh, serta dihargai oleh Lu Chen. Tetapi Lu Chen tahu bahwa pendukung pihak lain datang, dan Zhang Chengbin tidak bisa menonjol, jika tidak, masa depannya mungkin hancur. Setelah akhirnya membantu Zhang Chengbin memenangkan kesempatan bergabung dengan Wumen, Lu Chen tidak ingin menyianyikan semua usahanya sebelumnya. Kakak, Lai Ren memeluk paha pemuda berjubah biru itu dan menangis, Saudaraku, aku diintimidasi, kamu harus membantuku membalasnya. Pemuda berjubah biru adalah kakak laki-laki Lai Ren, Lai Siang. Hal-hal yang tidak berguna, Lai Siang memelototi Lai Ren, lalu bertanya dengan dingin, siapa yang mengukul adikku? Saya, Lu Chen mengucapkan sepatah kata pun dengan ringan. Bukan dia, tapi orang ini. Lai Ren bangkit dari tanah, menunjuk ke hidung Zhang Chengbin dan berteriak. Bentak, tamparan keras, beberapa gigi terbang ke udara. Lai Ren berbalik di tempat, dan ada bekas tamparan di pipi kanannya. Karena tamparan itu datang begitu cepat dan tiba-tiba, wajah Lai Ren masih linglung, sama sekali tidak responsif. Ini aku sekarang. Lu Chen menjabat tangannya dan berkata sambil tersenyum, kamu ingin mati. Lai Siang sangat marah, mengangkat tangannya, sebuah telapak tangan keluar, dan menamparkan Lu Chen seperti kilat. Lu Chen mengangkat tangannya, menunjuk, dan sebuah sidik jari keluar, segera menghancurkan cetakan telapak tangan itu. Sidik jarinya masih dalam proses pengebirian, terus bergerak maju, dan menyentuh Lai Siang. Berani, Lai Siang membuka matanya dengan marah, dan dia hanya menamparnya dengan santai, tetapi dengan kekuatan hanya 60% atau 70%. Tanpa diduga, Lu Chen mampu menjatuhkannya dengan satu pukulan, bahkan berani menyerangnya secara langsung. Berani sekali, saya tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Lai Siang berteriak keras, napasnya meledak, dan dia mencapai alam Yuan sejati tingkat 9. Gelombang udara yang menyengat keluar dari tubuh Lai Siang, menghancurkan sidik jarinya dan menyapu sekeliling. Masyarakat sekitar kaget dan silih berganti mundur, karena takut terbakar gelombang udara. Wah, kamu berhasil membuatku marah, tapi kamu akan mati tanpa tempat untuk menguburmu. Mata Lai Siang penuh dengan niat membunuh, dan dia menuangkan kekuatannya ke dalamnya, dan membuat cetakan telapak tangan lagi untuk mengunci Lu Chen. Cetakan telapak tangan ini berbeda dengan cetakan telapak tangan sebelumnya. Cetakan telapak tangan ini berisi api, yaitu cetakan telapak tangan api. Ada tiga daerah aliran sungai di alam Yuan sejati, dan setiap daerah aliran sungai memiliki kemampuan tambahan, dan kekuatan tempurnya juga sangat berbeda. Tingkat pertama hingga ketiga adalah titik balik pertama, ketika esensi sejati memasuki tubuh, kekuatannya berlipat ganda. Tingkat keempat hingga keenam adalah daerah aliran sungai kedua, esensi sejati dilepaskan dan diserang dari udara. Tingkat ketujuh hingga kesembilan adalah daerah aliran sungai ketiga, energi sejati berubah menjadi api, dan melukai manusia dengan api. Lai siang berada di alam Yuan sejati tingkat kesembilan, dan api aslinya telah dimurnikan hingga suhu tinggi, yang dapat melelehkan batu. Jika terkena api aslinya, mereka yang berada di bawah tingkat ketujuh dari negara Yuan sebenarnya akan terbakar seketika. Ini adalah telapak api yang mematikan. Kemana pun ia pergi, udara bergetar, tumbuh-tumbuhan berubah menjadi abu, dan mekanisme udara mengunci sasaran, sehingga mustahil untuk mengelak. Ekspresi Lucien serius, dan dia menunjuk dengan seluruh kekuatannya, membuat sidik jari terkuat. Ledakan, sidik jarinya mengenai telapak api, dan kekuatan jari tersebut bertabrakan dengan telapak tangan, dan langsung meledak, menimbulkan suara keras yang memekakkan telinga. Sidik jari dan telapak tangan api hancur menjadi satu, dan akibat dari esensi sejati menyebar, menjungkir balikkan banyak orang yang melihatnya. Namun, telapak apinya baru saja hancur dan kekuatannya menghilang, namun api yang sebenarnya masih ada. Api yang sebenarnya membuat jalur api di udara, berubah menjadi bola api, dan mengenai Lucien. Panggilan, api sungguhan langsung menyulut Lucien, mengubah Lucien menjadi manusia api. Tuan kecil, Waner menjadi pucat karena terkejut, jantungnya tertusuk seperti pisau, air mata mengalir di matanya, dan dia melemparkan dirinya ke arah Lucien. Lucien meninggal, dia tidak hidup sendiri. Dia akan dikuburkan, sia-sia, sepasang tangan besar terulur, menekan bahwa Waner dengan kuat. Lucien berkata semuanya terserah dia, jangan main-main. Kata-kata Zhang Chengbin tercekat, tangannya gemetar, dan dia sangat mengkhawatirkan Lucien. Orang-orang di sekitarnya menghela nafas satu demi satu, seorang murid baru yang kuat akan segera binasa, ini adalah hilangnya sekte feksia. Mereka semua melihat telapak tangan Lai Xiang memiliki kekuatan lebih dari seratus ribu kati. Hanya Lucien, yang berada di alam asal sejati tingkat kedua, yang dapat mengalahkan kekuatan telapak tangan Lai Xiang dengan satu jari. Kekuatan jarinya sangat kuat, dan benar-benar sebanding dengan Lai Xiang. Bahkan Lai Xiang, yang berada di atas angin, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Telapak tangannya mencapai kekuatan seratus tiga puluh ribu jin, dan sulit dipercaya bahwa dia terhapus oleh jari lawan. Anak ini tujuh alam kecil lebih rendah darinya, di mana dia memiliki kekuatan yang begitu besar, mungkinkah? Hercules tidak bisa bereinkarnasi. bagaimana rasanya terbakar api sungguhan. Sakit, enak, saat ini, Lai Ran mulai gemetar, dan tertawa sambil menyilangkan tangan. Jejak telapak tangan merah di wajahnya bergetar ke atas dan ke bawah, yang terlihat sangat lucu. Tidak sakit, ini bagus. Di tengah kobaran api, terdengar tawa hangat. Tutup mulutmu saja, setelah beberapa saat, itu akan terbakar menjadi arang, dan kemudian tidak akan sakit lagi. Puas, Lai Ran memandang sekelompok pria yang terbakar dengan penuh minat, menantikan untuk melihat pemandangan di mana tumpukan abu tersisa. Oke, sesuai keinginanmu, seseorang akan dibakar menjadi minuman bersoda sebentar lagi. Di dalam bola api, terdengar suara menghina lainnya. Api Lai Xiang yang sebenarnya memang sangat kuat, tetapi tidak dapat melukai Lucen, melainkan ditelan oleh Lucen. Tepatnya, itu dimakan oleh arteri bela di Rianlong. Ketika api yang sebenarnya melanda, Lucen melepaskan kekuatan jiwanya untuk menutupi seluruh tubuhnya, dan menyalakan kekuatan jiwa untuk membentuk perisai tubuh api jiwa. Dalam dunia pencak silat terdapat enam tingkatan api yang disusun dari tingkatan paling bawah, kayu bakar, api sungguhan, api jiwa, api binatang, api bumi, dan api langit. Di depan api jiwa yang kuat, api yang sebenarnya tidak ada gunanya, mereka hanya dapat membakar di luar api jiwa, bahkan tidak menyentuh pakaian Lucen. Api jiwa sangat kuat, tetapi karena ini adalah api jiwa, ia tidak dapat membakar makhluk yang berjiwa, jadi ini bukanlah api yang menyerang. Tujuan utama dari api jiwa adalah alkimia. Ini digunakan untuk bertahan dari api sungguhan. Itu hanyalah langkah yang tidak berdaya. Saya tidak menyangka efeknya akan sangat bagus. Pada saat itu, Yanlong Mai tiba-tiba mengangkat kepala naganya, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menyedot api asli dari luar ke dalam tubuh naga tersebut. Dibatasi oleh wilayahnya, Lucen belum mencapai tingkat yuan sebenarnya menjadi api, dan dia tidak dapat membuat api sungguhan sendiri. Namun, setelah urat Yanlong melahap api asli, api asing asli disimpan di urat Yanlong, yang dapat digunakan oleh Lucen. Saat urat naga api melahap dengan cepat, api yang sebenarnya menjadi semakin mengecil, dan wajah Lucen dalam amukan api menjadi semakin jelas. Tiba-tiba, percikan api keluar dari bola api, tepat mengenai bagian bawah layren. Panggil, api sungguhan menyala ketika disentuh, langsung membakar tubuh bagian bawah layren menjadi bola api. Ah, layren bereaksi dan berteriak kesakitan. Lai siang ketakutan, dia bergegas dan menggunakan energi aslinya untuk memadamkan api sebenarnya di tubuh layren. Nyawa layren diambil kembali, namun kiosnya dibakar menjadi arang hitam, dan bau daging gosong tercium dari bagian itu. Ya, nenek moyang kecilku, tidak pergi. Lai siang melihat bagian hitam yang hamus itu, putus asa, dan menangis. Bagus kalau orang-orang baik-baik saja, bagus kalau orang-orang baik-baik saja. Lai siang buru-buru menghiburnya, dan memasukkan ramuan lain ke dalam mulut layren, yang menghilangkan rasa sakit layren, dan dia merasa lega. Untungnya, dia menembak dengan cepat, jika tidak, api yang sebenarnya akan menyebar, dan nyawa saudaranya akan diakui. Betul, untung saja orang tidak melakukan apa-apa. Kalau hilang, hilang. Menjadi Kasim itu masalah besar. Belum lagi, Kasim juga sangat menjanjikan. Suara tawa terdengar. Pada saat ini, bola api menghilang, dan lucen muncul di depan semua orang dengan senyuman di pakaiannya yang utuh. Semua orang kaget dan tercengang. Itu adalah api sebenarnya dari alam yuan sejati tingkat 9, bahkan jika itu adalah seniman bela diri dengan level yang sama, itu akan terbakar menjadi berantakan. Lucen baik-baik saja, dia sekuat. Monster, yang kuat selalu diterima. Di antara kerumunan, beberapa gadis diam-diam menyukai lucen. Tentu saja, Waner dan Zhang Chengbin tentu saja terkejut dan sangat bahagia. Gunung Feiksia, puncak tertinggi, diselimuti awan dan kabut, dan banyak sosok mengjulang di sini. Sepasang mata seperti kilat, menembus awan dan kabut, menatap lucen. Wilayah anak ini tidak tinggi, tapi dia sangat kuat, dan dia tidak takut dengan api sungguhan. Dia bisa disebut jenius, sebuah suara tua terdengar, dan berkata perlahan, Elder Pan, mengapa menurutmu anak ini sampah? Anak ini tidak memiliki bakat dan memiliki urat bela diri tanpa pangkat. Biasanya, itu hampir sampah. Konon dan Tian dan urat bela diri anak ini telah dihapuskan, tetapi tidak bersih. Kekuatannya sangat jahat, tapi saya tidak-tidak tahu apakah aku bisa berkembang di masa depan. Di awan dan kabut, suara tidak pasti pancunyan keluar. Anak ini memiliki kekuatan untuk bertarung melawan alam Yuan sejati tingkat sembilan, dan dia bisa memasuki sekte dalam. Orang lain berbicara, begitu ucapan ini keluar, ada keheningan di awan, yang berarti seseorang tidak setuju. Serahkan pada kursi ini untuk menanganinya. Suara wanita yang magnetis memecah kesunyian, tetapi ada kegembiraan dalam nadanya, semuanya, silakan turun gunung bersamaku, aku akan menyambut murid sejatiku dengan cara yang paling husyuk. Setelah mengatakan itu, banyak sosok keluar dari awan dan terbang menuruni gunung. Tetapi pada saat ini, melihat luchen baik-baik saja, Leren sama-sama tercengang, dan bahkan lidahnya terikat, kamu, kamu, kamu. Petik 2, Bagaimana rasanya dibakar secara nyata api? Apakah sakit? Apakah enak? Luchen terkekeh, dan langsung membalas ucapan sarkastik yang diucapkan Leren sebelumnya. Itu kamu? Kamulah yang melakukannya. Kamu orang yang berbahaya. Kamu benar-benar menggunakan api sungguhan untuk membakar bagian-bagian penting Lao Su, sehingga Lao Su tidak akan pernah terlihat lagi. Leren tersedak beberapa saat sebelum lidahnya kembali normal, lalu menunjuk ke arah Luchen, gemetar karena marah. Jangan memfitnahku. Aku berada di alam yang sama denganmu. Aku belum membuat api sungguhan. Bagaimana aku bisa membakarmu dengan api sungguhan? Luchen tidak mengakuinya. Dia tidak akan mengakuinya. Dia tidak akan mengakuinya. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dan dia tidak akan menyerah kecuali dia menekan bajingan ini sampai mati. Bohong, kamu pasti akan menggunakan api sungguhan. Kalau tidak kamu akan terbakar oleh api sungguhan, kenapa tidak terjadi apa-apa? Leren meraung dengan marah. Ini, Luchen menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum ringan, Aku berkata bahwa aku pada dasarnya tidak takut api. Apakah kamu percaya padaku? Aku percaya pada rambutmu. Leren tidak tahan lagi, dan berteriak pada Lai Siang, Saudaraku, bunuh dia, bunuh dia untukku. Terlalu banyak pergerakan, seseorang di gunung telah memperhatikan sisi ini. Tidak nyaman bagiku untuk bertarung dengannya lagi. Lai Siang menahan Leren, dan berkata dengan suara rendah, Kamu mendaftar dulu, lalu pergi untuk menyembuhkan lukamu. Saya pasti akan menemukan kesempatan untuk membunuh anak ini. Aku datang ke Feiksiamen untuk menjemput gadis-gadis, tapi sekarang aku sudah menjadi Kasim, aku masih keledai. Aku ingin pulang, dan aku ingin mencari ayahku untuk menyembuhkanku. Leren menjadi marah, memandang Lucen dengan kebencian, dan mengertakkan Gigi, Saudaraku, jangan bunuh dia, itu terlalu murah untuknya, aku tidak akan bisa menelan nafas ini. Tangkap dia dan serahkan dia bagiku, aku akan mengebirinya, menyiksanya lagi, aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Bagaimanapun juga, Leren terlatih-tatih pergi. Saya adalah murid dalam dari, Sekte Feiksia, Lai Siang. Wajah Lai Siang berubah muram dan dingin, matanya penuh niat membunuh. Alasan kenapa dia tidak bergerak lagi terutama karena lawannya terlalu jahat. Tidak apa-apa untuk menyamai dia dalam hal kekuatan, bahkan tidak takut dengan api sungguhan, sungguh mesum. Untuk sementara, dia tidak bisa melakukan apapun pada Lucen. Jika dia terus bertarung, dia hanya akan mengganggu manajemen senior Sekte Feiksia, dan bahkan Master Sekte. Saat itu, akan sangat merepotkan. Gerbang Feiksia tidak dibuka oleh keluarganya, Jika para tetua mengetahui bahwa adik laki-lakinya menyebabkan masalah, mereka pasti tidak akan melindunginya. Apa dia tidak tahu kebajikan seperti apa yang dimiliki adiknya? Ada seorang gadis muda yang sangat tampan di samping pihak lain. Mengingat saudaranya yang kencing tanpa hukum, dia mungkin bergegas untuk mengani ayahnya. Saya orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran, dan semua murid baru harus melalui ulasan saya. Lai Xiang terus menatap Lucen dengan mata pembunuh, dan bertanya, Apakah kamu juga di sini untuk mendaftar? Siapa namamu? Apakah kamu punya kartu masuk? Namaku Lucen. Lucen memandang Lai Xiang tanpa rasa takut, dan tanpa tergesa-gesa mengeluarkan kartu masuk yang ditinggalkan Pan Qingyan untuknya. Lai Xiang mengambil kartu masuk dan melihatnya, dan suara menghina keluar dari sudut mulutnya, ternyata mereka dari kota Suangmu. Kota kecil itu memiliki sedikit aura, Feng Shui yang buruk, dan berspesialisasi dalam bela diri sampah seni. Asalmu dari mana? Lucen bertanya balik. Aku adalah bangsawan asli Deng Su, bukan orang desa sepertimu. Lai Xiang berdiri dengan bangga, seolah-olah dia lebih unggul dari orang lain, tapi langsung membawa banyak kebencian pada dirinya sendiri. Ada ratusan murid baru di sini, kebanyakan dari mereka bukan dari kota Deng Su. Mereka berasal dari berbagai kota kecil seperti Lucen. Lai Xiang mengejek Lucen sebagai orang udik, yang sama saja dengan menyindir mereka. Jika mereka tidak membenci Lai Xiang, akan ada hantu. Baru saja saya bertemu dengan penduduk asli Deng Su, kebajikan itu sungguh, hehehe. Lucen terus saling menatap dengan Lai Xiang, dan berkata sambil mencibir, pria itu dulunya sedikit mesum, tapi sekarang dia adalah seorang kasim kecil. Dia begitu luar biasa sehingga orang desa sepertiku tidak bisa menandinginya, dia. Hahaha, sindiran Lucen begitu tepat hingga membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Yu Lai Xiang sesumbar bahwa penduduk setempat sangat mulia, bukan, tapi adik laki-lakimu adalah orang lokal, jahat dan mesum, seperti bajingan, dan tidak ada hubungannya dengan bangsawan. Apakah Anda Lai Xiang yang menamparkan diri sendiri, atau ditampar oleh Lucen? Lai Xiang hampir mati tercekik oleh kata-kata Lucen, dan hampir mati karena marah ketika melihat ratusan murid baru tertawa bersama. Jika dalam waktu normal dia mendapat serangan lebih awal, dia pasti akan menjalani operasi. Tapi sekarang, seseorang di gunung sedang mengawasi sisi ini, jadi dia tidak berani main-main. Gigi tajam, coba saya lihat berapa hari kamu bisa menari. Lai Xiang mendengus marah, berbalik dan berjalan menuju kantor pendaftaran, dan melemparkan kartu masuk Lucen ke murid luar yang bertanggung jawab atas pendaftaran, mari kita lakukan untuk anak ini dulu, dan beri saya ulasan yang cermat. Jika Anda menemukannya ada masalah, batalkan dia, kualifikasi masuk. Membalas dendam begitu cepat, Lucen menghampiri dan berkata dengan ringan, Jadi apa? Kamu menggigitku. Lai Xiang mengangkat kepalanya dan tertawa, merasa lega. Karena begitu tercekik oleh Lucen, dia hampir tersedak sesuatu. Setelah akhirnya membiarkan Lucen menderita, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Ah, jeritan, melengking, bergema di langit dan bumi. Bah, 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 bau. Betapa buruknya orang ini, bahkan berbau seperti daging. Lucen memuntahkan sepotong besar daging manusia dari mulutnya, lalu mengambil kantong air, membilas mulutnya dengan air, dan mengejek dengan nada menghina. Baru saja Lai Xiang terlalu berpuas diri dan lengah, tapi Lucen menangkap kesempatan itu. Lucen juga cukup kejam, dia langsung menggigit lengan Lai Xiang, bahkan menggigit sepotong besar daging dari ikat pinggangnya. Adegan itu sunyi, dan semua orang tertegun. Apa yang dilakukan Lucen? Jika kalian tidak setuju satu sama lain, gigit saja. Jangan terlalu menakutkan. Oke, Lucen, kamu mendekati kematian. Lai Xiang sangat marah seperti guntur, napasnya terengah-engah, terbuka penuh, esensi sejatinya adalah kekerasan, dan aura pembunuh yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya, seperti binatang gila, yang akan meletus. Mencari kematian, apakah saya memilikinya? Jelas kamu menyuruhku untuk menggigitmu, beraninya aku tidak menggigit. Lucen merentangkan tangannya dan tampak tidak bersalah. Ada ratusan orang di sini yang mendengar apa yang kamu katakan, dan mereka dapat bersaksi untukku. Petik dua, saya jamin dengan saya kehidupan yang ku dengar bahwa Lai Xianglah yang menyuruh Lucen untuk menggigitnya. Waner juga keluar dan berkata, kemudian, ratusan orang di tempat kejadian juga bersaksi satu demi satu, dan mereka semua membela Lucen. Lucen adalah seorang pemberani, kuat, dan juga pendatang baru di Veiksiamen, jadi dia secara alami disambut oleh orang-orang ini. Benar, saya juga mendengarkan dengan seksama, kakak senior Lai Xiang mengatakan ini. Saya juga, saya tidak dapat membayangkan kakak senior Lai Xiang memiliki hobi yang begitu luar biasa, menyuruh orang lain untuk menggigit saya, saya yakin. Saudara Lai Xiang, apakah kamu masih ingin menggigit? Saya juga bisa menggigit. Sebuah suara terdengar dari kerumunan. Saya tidak tahu harus bersaksi atau mengejek. Bagaimanapun, Lai Xiang menertawakan Lucen sebelumnya, hampir menyinggung semua orang. Sekarang konsekuensinya akan datang. Ratusan orang saling mengucapkan sesuatu, membuatnya ingin menangis tanpa air mata. Dia tidak bisa melakukannya jika dia mau, pendatang baru ini adalah darah baru Veiksiamen, jadi kita tidak bisa membunuh mereka semua, bukan. Adapun penghasutnya, Lucen, dia secara alami adalah yang paling penuh kebencian, dia tidak sabar untuk memakan dagingnya, meminum darahnya, mengupas kulitnya dan mencabik-cabiknya. Namun, kebencian berubah menjadi kebencian, dan Lai Xiang akhirnya menahannya. Hanya bercanda, Lucen memiliki kekuatan untuk melawannya, jadi apa gunanya dia melakukan gerakan lain? Saudara Lai Xiang, ada suatu situasi. Seorang murid luar di kantor pendaftaran mengangkat kartu masuk Lucen dan berkata, Lucen, penduduk asli kota Suangmu, tidak memiliki bakat bintang, tidak memiliki peringkat dalam seni bela diri, dan budidayanya saat ini berada pada tingkat kedua dari sejati alam asal. Ada batasan pada kartu masuk, dan setelah batasan tersebut dicabut dengan peralatan khusus, Anda dapat menggunakan indera spiritual Anda untuk memeriksa informasi di dalamnya. Informasi pribadi Lucen secara alami disimpan oleh Pan Qingyan. Tidak ada bakat bintang, terkejut dan gembira, Lai Xiang mengambil kartu masuk dan secara pribadi memeriksanya dengan indera spiritualnya. Setelah beberapa saat, dia tertawa terbahak-bahak, dipenuhi dengan kegembiraan, benar saja, dia tidak memiliki bakat dan seni bela diri tanpa pangkat. Saya telah melihat banyak hal, dan saya belum pernah melihat orang yang begitu hebat. Lai Xiang berbalik, menyipitkan matanya, dan memandang Lucen dengan jijik, Nama keluarga kulu, aku mengira kamu adalah penjahat seni bela diri, tapi ternyata kamu menyianyiakan seni bela diri. Itu hanya angan-angan saja, bahkan kayu bakar yang terbuang pun ingin memasuki sekte feksia. Penonton terkejut dan sensasional, tidak ada bakat, bukankah berarti dia tidak punya dantian jika dia tidak punya dantian. Fena bela diri tidak memiliki peringkat. Apakah levelnya sangat rendah sehingga mereka bahkan tidak bisa dinilai berdasarkan peringkat huang? Memiliki seni bela diri sama dengan tidak memiliki seni bela diri. Bakatnya sangat buruk, mengapa kekuatan tempurnya begitu kuat? Mungkin dia menumpuknya dengan sumber daya. Kasihan sekali, saya kira dia adalah kebanggaan generasi sebelumnya, siapa tahu. Ratusan anak laki-laki dan perempuan saling berbisik, berdiskusi secara berurutan. Namun saat ini, beberapa gadis yang menyukai Lu Chen kecewa. Kamu tidak peduli apakah aku monster atau tidak berguna, aku punya kartu masuk elder pan, apakah kamu tidak berani membiarkanku masuk? Lu Chen memandang Lai Xiang dengan mata idiot. Si idiot ini bahkan tidak memahami situasinya, dan cepat atau lambat dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Dia memenangkan kejuaraan dalam upacara perekrutan, dan dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan seniman bela diri tingkat 6 dari alam Yuan sejati. Siapa di antara tiga seni bela diri utama yang tidak mau menerimanya? Jika bukan karena mencari ayahnya, dia tidak akan datang ke Dengzu, dan langsung pergi ke ibu kota kekaisaran bersama Zhu Fei Chen. Bukankah Suantian Bizong, tempat suci budidaya dinasti Yongming, harum? Pada awalnya ketika dia memilih sekte Feiksia, penatuapan sama bersemangatnya dengan seorang anak kecil, dan sangat menyambutnya. Apakah Lai Xiang, seorang murid batiniah, berani mematuhi Hin dan Yang? Dan Waner, jika dia tidak memulai, Waner pasti tidak akan masuk. Nah, Pan Kingian berkata bahwa Waner memiliki takdir pertemuan dengan Master Sekte. Jika Lai Xiang benar-benar berani melakukan ini, ketua sekte akan merobek tulangnya. Elder Pan adalah Elder Pan, aku adalah aku. Lai Xiang terkeke, dan berkata, Sekte Feiksia kami memiliki aturan untuk menerima murid, dan tidak seorang pun dengan bakat tiga bintang atau kurang diizinkan masuk. Saya mengikuti aturan, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap saya. Faktanya, meskipun bakat Lu Chen memenuhi syarat, Lai Xiang akan menemukan alasan untuk menolak masuknya Lu Chen. Selama Lu Chen tidak bisa masuk sekte tersebut, dia bukan murid sekte Feiksia, dan sekte Feiksia tidak akan melindungi Lu Chen. Ketika Lu Chen meninggalkan tempat ini, Lai Xiang segera memanggil seseorang, mengikat Lu Chen di jalan, dan menyerahkannya kepada saudaranya untuk membalas dendam. Kamu bahkan tidak memperhatikanku, Pan Qingyan, kamu punya cukup nyali. Sebuah suara tegas terdengar, ketika Lai Xiang mendengar ini, dia sangat ketakutan. Orang yang berbicara adalah Pan Qingyan. Mereka yang bersama Pan Qingyan adalah sekelompok pejabat tingkat tinggi dari sekte Feiksia, diikuti oleh beberapa murid sejati. Tolong tenangkan penatua Pan. Lai Xiang segera berlutut, merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Jika dia tahu Pan Qingyan akan turun, dia tidak akan berani berbicara omong kosong jika dia terbunuh. Wanita tua itu memiliki senioritas yang tinggi di Feiksia, dia memiliki temperamen yang buruk. Selain itu, dia juga sangat tertekan. Dulu, ketika pendatang baru melapor ke kantor, mereka diserahkan kepada murid dalam, dan petinggi tidak pernah muncul. Tapi apa yang terjadi hari ini? Semua tetua keluar, bahkan para murid sejati yang berlatih kerja keras di pintu tertutup. Mungkinkah karena pertarungan antara dia dan Lucen? Elder Pan, Lai Xiang hanya mengikuti aturan sekte dan tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kamu begitu? Marah. Seorang tetua parubaya angkat bicara dan membela Lai Xiang. Elder Fang, Anda tidak perlu melindungi Lai Xiang. Saya dapat melihat dengan jelas apa yang dia lakukan di gunung. Pan Qingyan mendengus, dan berkata terus terang, dia sama sekali tidak memberikan wajah apapun kepada sesepu itu. Penatua Fang tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya jelek. Pada saat ini, seorang wanita berjubah langit biru dan pepohonan hijau keluar, melewati Lai Xiang, dan mendatangi Lucen. Wanita itu tampak berusia sekitar 30 tahun, alisnya seindah buah persik dan plum, dan ada dua daun hijau tercetak di antara alisnya, dan dia memancarkan persona dewasa. Saya telah melihat banyak penyihir seni bela diri dalam hidup saya, tetapi hari ini adalah pembuka mata. Kekuatan tempur Anda begitu kuat sehingga Anda bahkan bermain imbang dengan lawan yang tujuh alam kecil lebih tinggi dari Anda. Bagaimana? Bagaimana kabarmu? Dia, Lucen memandang wanita itu dengan tenang tanpa menjawab. Dikabarkan bahwa kepala sekte Veiksia adalah seorang wanita. Dalam imajinasi Lucen, kepala wanita ini seharusnya adalah seorang wanita tua. Wanita cantik di depannya jelas sedikit lebih muda, yang agak berbeda dari usia yang diharapkan. Sebelum memastikan identitas wanita cantik ini, dia tidak mau mengatakan apapun. Lucen, dia adalah master sekte kami Miao Yan. Pan King Yan dengan cepat mengingatkan, murid Lucen, saya telah bertemu dengan master sekte. Lucen yakin, lalu dia menangkupkan tinjunya dan memberi hormat pada Miao Yan dengan sungguh-sungguh. Kamu sangat curiga, dan kamu tidak ambigu dalam menyerang musuh. Kamu adalah karakter yang kejam. Miao Yan tersenyum ringan, memperlihatkan giginya yang putih, seindah bunga yang sedang mekar. Lucen tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata ini. Yu, distrik ke-8 www.yein8.com, hanya diam saja. Pena tuapan mengatakan bahwa dantian dan arteri bela diri Anda telah dihapuskan, dan bakat Anda juga telah dihapuskan, tetapi kekuatan tempur Anda luar biasa, yang tidak dapat dipahami. Miao Yan memandang Lucen dan berkata dengan tenang, tentu saja, setiap orang memiliki rahasianya sendiri, dan aku tidak ingin bertanya tentang rahasiamu, jadi jangan khawatir. Terima kasih Tuan Pintu. Lucen berkata, diam-diam menghela nafas lega, jika Master Sekte benar-benar ingin mengejar rahasianya, maka dia harus membuat alasan untuk berbohong. Berbohong sangat melelahkan, dia tidak ingin membuat banyak kebohongan. Tapi ada satu hal yang harus saya pastikan, apakah kamu masih bisa berlatih? Mampu, menurut perkiraanmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menembus alam Yuan sejati tingkat ketiga? Lucen tidak langsung menjawab pertanyaan ini, tetapi melirik ke Gunung Fiksia, menarik nafas dalam-dalam energi spiritual langit dan bumi, lalu perlahan mengucapkan dua kata, tiga hari. Tiga hari, semua orang tercengang, jika bukan karena ketua Sekte ada di sini, banyak orang akan mengejeknya. Menembus dunia kecil dari alam Yuan sejati dalam tiga hari, siapa yang akan mempercayainya? Kalau dalam kondisi pemurnian tubuh, mungkin masih bisa. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah Lucen tidak ingin membuat keributan, jadi dia hanya berbicara selama tiga hari. Aura Gunung Fiksia berkali-kali lebih kuat daripada aura kota Suangmu. Lucen merasa bahwa begitu dia dipindahkan ke sembilan naga kembali ke Yijue, Yan Longfein, pemakan besar, mungkin akan menerobos dalam tiga jam. Tiga hari, lalu aku menuliskannya, Miao Yan masih memiliki senyuman di wajahnya, mengalihkan pandangannya yang indah, dan bertanya lagi, kamu telah membuat janji dengan Jiang Yao dari Xiunmen, tetapi kamu jauh di belakangnya dalam dunia besar, kamu pasti akan menerobos ke spirit alam. Transformasi, tidak, tapi aku yakin bisa mengalahkannya. Mata Lucen tegas dan penuh percaya diri, seolah dia yakin akan menang. Benar sekali, dia melatih keterampilan tertinggi dan dibantu oleh teknik alkimia yang kuat. Selama Gunung Fiksia memiliki aura yang cukup, dalam waktu setengah tahun, wilayah kekuasaannya pasti akan maju pesat. Bahkan jika kamu tidak bisa menerobos ke alam transformasi roh, budidayamu di alam Yuan sejati akan sangat tinggi. Selain itu, dia menggunakan keterampilan tempur tingkat surga, diberkati dengan rune kuno yang mendalam dan kekuatan jiwa yang kuat. Jika dia masih tidak bisa mengalahkan Jiang Yao, maka dia bisa tidur dan tidur, dan tidak melakukan seni bela diri apapun. Jiang Yao adalah murid sejati dari Sektesi Yun. Dia saat ini berada di alam transformasi roh tingkat kedua. Dia memiliki seni bela diri yang menempati peringkat ke-17 dalam daftar peringkat misterius. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan dan dia memiliki rekor lompatan katak musuh. Dia mengambil alih duluan. Kekuatan tempurmu luar biasa, tapi Jiang Yao juga luar biasa. Belum lagi dia telah melampauimu. Tidak peduli seberapa keras kamu mengejarnya, kamu tidak akan pernah bisa menyusulnya. Dalam setengah tahun, bisakah kamu menerobos dari alam asal sejati tingkat kedua ke alam transformasi roh tingkat kedua? Anak muda, jangan terlalu ambisius. Selama kamu berlatih dengan membumi, cepat atau lambat kamu akan sukses. Suara-suara terdengar dari antara para tetua. Jelas sekali, para tetua yang berpengetahuan luas ini juga tidak optimis terhadap Lucen. Terlebih lagi murid-murid lainnya, mereka semua merasa bahwa Lucen sedang berbicara dalam tidurnya. Miaoyan tampaknya tidak mempedulikan hal-hal ini dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat melewati Lucen dan mendarat di Waner. Kemarilah, Miaoyan tersenyum ramah dan melambai pada Waner. Waner telah bertemu dengan pemilik pintu. Waner berjalan mendekat dan membungkuk dengan anggun. Aku sedang memeriksa seni bela dirimu, jangan gugup. Miaoyan mengulurkan tangan gioknya dan dengan ringan menggenggamnya di pergelangan tangan Waner dan perasaan spiritualnya mencari di sepanjang pergelangan tangan. Setelah beberapa saat, wajah cantik Miaoyan dipenuhi dengan kegembiraan. Benar saja, itu adalah vena bela diri pohon roh dan itu yang terbaik. Ini adalah bibit luar biasa yang dapat mewarisi warisan kursi ini. Tuan Miaoyan meraih tangan Waner dan mengumumkan di depan umum, Xiao Wan ditakdirkan untuk bersamaku. Aku menerimanya sebagai murid dan mempromosikannya sebagai murid sejati. Selamat, Master Sekte. Para tetua memberi selamat secara serempak. Mereka mengetahui hal ini sejak lama, jika tidak, mereka tidak akan turun gunung untuk menemui Miaoyan. Arteri bela diri Waner berasal dari pohon spiritual pangkat surga yang memiliki asal yang sama dengan Arteri bela diri Master Sekte dan keduanya merupakan Arteri bela diri yang sangat langka. Dapat dikatakan bahwa Waner adalah kandidat terbaik untuk mewarisi biografi sebenarnya dari Master Sekte tersebut. Akan aneh jika ketua Sekte tidak menerima Waner sebagai muridnya. Murid-murid lainnya mengikuti untuk memberi selamat, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang hal itu dan terkejut. Terutama ratusan pendatang baru, mereka semakin bingung, dan di saat yang sama mereka sangat iri pada Waner. Ketika seorang pendatang baru memulai, dia biasanya memasuki Sekte Luar dan menjadi murid Sekte Luar. Anda hanya dapat memasuki pintu dalam setelah basis kultifasi Anda meningkat. Hanya mereka yang telah mencapai alam transformasi roh yang berhak menjadi murid sejati. Faktanya, kebanyakan orang adalah murid luar sepanjang hidup mereka, dan terlalu sulit untuk memasuki Sekte Dalam. Apalagi murid sejati, Waner adalah murid sejati pada awalnya, dan dia bisa mencapai langit dalam satu langkah. Belum lagi para pendatang baru itu, bahkan Lai Siang pun iri. Bagaimana dengan Tuan Muda, Waner tidak memiliki ekspresi senang apapun, tetapi menatap Lucen. Dia, Miaoyan tersenyum dan berkata, dia pasti akan masuk Sekte Kita, tapi situasinya kontroversial, mari kita klasifikasikan menurut wilayahnya. Dengan wilayahnya saat ini, dia harus masuk Sekte Luar. Maka Waner tidak bisa menjadi murid sejati, Waner harus melayani Tuan Muda di Sekte Luar. Waner menggelengkan kepalanya dengan cepat, di mana Lucen dan di mana dia, jika tidak maka tidak ada artinya berlatih seni bela diri. Ini, Miaoyan tidak bisa menahan tawa. Dia tahu Waner adalah pelayan Lucen, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Waner begitu setia kepada Tuan-nya. Untuk melayani Lucen, dia bahkan tidak menginginkan masa depannya yang cerah, tetapi karakter ini juga sangat langka. Kursi ini telah memutuskan untuk membuat pengecualian dan menerima Lucen sebagai murid sejati dan beribadah di bawah penatuapan. Tanpa ragu, Miaoyan mengumumkan keputusan mengejutkan lainnya. Adegan itu mendidih. Banyak orang yang tidak puas, tetapi mereka tidak berani angkat bicara. Jika Lucen memasuki Sekte Dalam, mungkin tidak ada yang perlu dikatakan, kekuatan tempur ada di sana. Namun, ada banyak persyaratan untuk menjadi murid warisan sejati. Persyaratan sulit pertama adalah mencapai alam transformasi roh. Kamu, Lucen, semua mata tertuju pada Lucen dengan rasa iri, cemburu, marah, dan ejekan. Ada satu orang yang berperilaku berbeda, dan itu adalah Lai Siang. Lai Siang gemetar karena marah, sangat tidak rela, tapi juga sangat takut. Lucen telah menjadi murid sejati, belum lagi membalaskan dendam adiknya, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Lucen dapat menghancurkannya dengan statusnya setiap menit, dan jika dia memakai sepatu kecil setiap hari, dia mungkin tidak dapat tinggal di Vexiamen lebih lama lagi. Namun, semua tetua tampak kosong, dan tidak ada yang menyatakan keberatan. Para tetua mengetahui karakter Master Sekte dengan sangat baik, dan Master Sekte memutuskan untuk melakukan satu hal, dan tidak ada yang pernah membujuknya. Jika kepala Sekte mengenali Wanner, dia akan menjaga Wanner di sisinya tidak peduli apapun resikonya. Saya keberatan. Terima kasih telah menonton!